Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan membagikan tentang Dapodik versi terbaru yaitu Dapodik versi 2025 Nah disini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload dan melakukan Instalasi Dapodik versi terbaru versi 2025 Untuk tahun pelajaran 2024-2025 Nah disini ada beritahuan di laman dapodik.com.id bahwa Dapodik sudah rilis versi yang 2025 Ini pertanggal 15 Juli tahun 2024 Kemarin malam ini sudah dirilis aplikasi Dapodiknya Jadi teman-teman bisa lihat informasinya di laman dapodik.com.id Dan kemudian di informasi terbaru tentang Release aplikasi Dapodik versi 2025 Nah disini teman-teman bisa baca sendiri pemberitahuannya Nah disini langkah-langkah instalasi Saya langsung ke langkah-langkah instalasi Dapodik versi 2025 Yang pertama kita suruh unduh file installer Dapodik versi 2025 Kemudian lakukan instalasi aplikasi Dapodiknya Kemudian refresh browsernya dengan menekan ctrl F5 Kemudian lanjutkan registrasi Pastikan proses registrasi berhasil Isi username dan password Pilih semester 2024-2025 Klik tombol masuk Pastikan tampilan aplikasi Dapodik sudah versi 2025 Kemudian lakukan input data sesuai kondisi real Login akun kepala sekolah Klik tombol sinkronisasi Nah disini untuk melakukan download Dapodik versi 2025 Di laman dapodik.gurut.id Kita klik bagian unduhan disini Kemudian disini akan muncul dua versi installer Dapodiknya Yaitu untuk versi yang fokasi untuk SMK Kemudian untuk Dapodik Paut Dikdasmen Untuk Paut, SD, SMP, SMA, dan SLB Seperti itu Nah kita download di salah satunya Di sekolah kita apakah SMK Ataupun yang jenjang Paut Dikdasmen Misalkan kita ingin mendownload yang versi SMK Kalau untuk mendownload Dapodik versi SMK Tinggal kita klik download Kita klik nama Dapodik vokasi ini Ada kita klik disini Seperti ini nanti akan otomatis akan terdownload Seperti itu Nah kemudian bagaimana untuk mendownload Dapodik yang versi Paut Dikdasmen Nah kita tinggal klik nanti akan diarahkan ke laman Instagram Instagram Paut Dikdasmen Nah link downloadnya dimana disini Disini kita klik bagian yang ini Yang ini CDN Dapodik camdibut.gurut.id Ini ada link disini sampai disini Kita klik link ini kita klik di bagian ini Kita klik kemudian akan ditujukan ke ini Ada panduan, ada installer Kita pilih yang installer Dapodiknya Untuk yang installer Dapodik Paut Dikdasmen Kita klik seperti ini Nanti akan otomatis akan terdownload Seperti itu Ini untuk link untuk mendownload Dapodik Paut Dikdasmen Untuk yang link Dapodik vokasi atau SMK Kita tinggal klik otomatis nanti akan terdownload Kalau installer untuk Dapodik Paut Dikdasmen Itu kita klik langsung Nanti ditujukan ke laman Instagram Kita klik bagian link yang ini Kemudian pilih installernya Jangan lupa juga kita klik panduannya Di bagian unduhan juga Kemudian di bagian dokumentasi Disini ada panduan aplikasi Dapodik versi 2025 Jadi kita klik juga panduannya Kita download nanti akan otomatis terdownload Dan tersimpan di laptop atau komputer kita Nah misalkan kalau sudah kita Selesai mendownload aplikasi Dapodik Untuk yang vokasi untuk SMK Kemudian untuk yang Paut Dikdasmen Kemudian panduannya sudah Yang pertama kita lakukan adalah Kita harus menghapus Dapodik versi yang sebelumnya Versi 2023-2024 Nah untuk cara menghapusnya Kita buka setting Di laptop atau komputer yang kita gunakan Kemudian kita pilih APPS Setelah kita pilih APPS disini Kemudian disini kita cari Dapodiknya Di bagian APPS ini kita cari Dapodiknya disini Kita scroll Kita pilih Dapodiknya Kemudian kita pilih Uninstall Atau kalau tidak ketemu kita klikkan Tuliskan Dapodik seperti ini Dapodik Nah ini sudah muncul Ini contohnya yang 2025 Sebenarnya tadi sudah saya menghapus yang versi 2024 Namun saya lupa memvideokannya Jadi saya praktekkan untuk yang menghapus 2025 Caranya sama Tinggal klik Dapodiknya Kemudian kita pilih Uninstall Seperti ini Kemudian kita pilih Uninstall Dan kita tunggu proses Uninstall sampai selesai Kalau muncul seperti ini Ada perintah Yes atau No Kita pilih Yes saja Kemudian Kita tunggu proses Uninstall Atau penghapusan Dapodik sampai selesai Kalau muncul seperti ini Hapus Dapodik Kita pilih Yes saja Dan kita tunggu proses penghapusan Dapodiknya Sampai selesai Nah biasanya nanti Kalau sudah selesai Proses penghapusan Dapodiknya Seperti ini Akan diminta untuk melakukan restart ulang Komputer atau laptop yang kita gunakan Kita pilih Yes Kemudian nanti komputer kita akan melakukan Restart seperti itu Nah setelah komputer kita melakukan restart Dan menyala kembali Kita buka aplikasi Dapodik Yang sudah kita download tadi Yang Dapodik 2025 nya tadi Kita buka lagi Pastikan kita melakukan instalasi Dapodik yang mana Sesuai dengan sekolah kita Misalkan kalau sekolah kita SMK Jadi kita menggunakan installer yang versi 2025 yang vokasi Untuk tingkat SD, SMP, SMA atau Paudik Dasmen Itu menggunakan Dapodik yang Paudik Dasmen Sesuaikan dengan sekolah teman-teman Di sini saya akan contohkan yang Dapodik vokasi Yang untuk SMK seperti itu Untuk caranya sama Tinggal kita double klik Aplikasi Dapodik nya Installer nya Kemudian kita tinggal klik make-make gitu selanjutnya Nanti kita tunggu dulu Ini belum muncul Notifikasinya kita tunggu setelah kita melakukan double klik di Dapodik nya Kita pilih yes kalau ada notifikasi yes atau no Dan nanti akan muncul selamat datang di instalasi Dapodik Nah di sini tinggal kita klik lanjut Kemudian saya setuju seperti itu Kita pilih kemudian kita klik lanjut lagi Kemudian tinggal kita klik lanjut Kemudian kita klik lanjut lagi Selanjutnya kita klik pasang seperti ini Dan kita tunggu proses instalasi Dapodik versi 2025 ini sampai selesai dan sampai berhasil Nah di sini proses instalasi nya sudah selesai dengan muncul tulisan mengakhiri pemasangan Dapodik Kalau seperti ini kita klik selesai Kemudian selanjutnya akan muncul seperti ini Tampilan Dapodik nya akan muncul otomatis seperti ini Nah seperti ini muncul tampilan Dapodik nya Nah pastikan di sini teman-teman melakukan registrasi bisa menggunakan offline Bisa menggunakan online Jadi di sini saya sarankan menggunakan online saja Bisa juga menggunakan yang versi offline dengan cara kita download prefil nya Untuk menurut prefil nya di Dapodik dasmen di laman Dapodik dasmen kemdikbud.go.id Kemudian di bagian unduhan Di sini di bagian unduhan ini Nah di bagian unduhan ini kemudian kita pilih data prefil Dari sini kita pilih data prefil nya sesuai dengan wilayah teman-teman Apakah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai selanjutnya Namun di sini saya akan menggunakan registrasi yang online saja Karena lebih simple dan lebih mudah Cuman kalau yang menggunakan registrasi online Komputer atau laptop kita harus terkoneksi dengan internet Kemudian kita masukkan kode registrasi nya di sini Setelah kita melakukan penginputan kode registrasi Username Dapodik email dan password nya Baru kita klik registrasi Dan perlu diingat untuk melakukan registrasi online ini Harus menggunakan koneksi internet Kalau yang offline tidak perlu menggunakan koneksi internet Tapi harus mendownload data prefil nya di laman Dapodot.camdibud.go.id di bagian unduhan Kemudian di bagian prefil di sini Nah di sini sekarang masih melakukan registrasi secara online Kita tunggu proses registrasi nya ini sampai selesai Kira-kira memakan waktu kurang lebih 5 menit atau di bawahnya Kita tunggu saja proses registrasi nya sampai selesai Registrasi sudah selesai Muncul tulisan registrasi berhasil Kalau seperti ini di sini kita tinggal klik ok seperti ini Kemudian di sini pastikan Di bagian ini sudah muncul 2024-2025 semester ganjil Kemudian kita masukkan username dan password nya di sini Nah di sini saya sudah memasukkan username email dan password Dapodic yang saya gunakan Kemudian kita klik masuk seperti ini Nah di sini sekarang sudah berhasil masuk ke aplikasi Dapodic nya yang versi terbaru yaitu versi 2025 Untuk tahun ajaran 2024-2025 Dan tampilannya seperti ini Ini masih loading kita tunggu saja loading nya sampai selesai Nah tampilannya seperti ini kalau muncul tampilan seperti ini kita tutup saja dan Kita sudah berhasil melakukan instalasi Dapodic versi 2025 Nah selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan harus kita kerjakan setelah kita berhasil melakukan instalasi Dapodic yang versi 2025 ini Nanti saya akan buatkan di video berikutnya Nah untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini tentang cara melakukan download dan install aplikasi Dapodic untuk versi 2025 Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih